Intro Hai guys, sebelum masuk ke video utamanya Aku ingin mengucapkan hal yang penting banget dulu Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Khususnya untuk orang-orang yang udah bener-bener rajin banget Nonton semua video aku dari awal Sampai dicatat, sampai dilakuin Dan akhirnya kalian semua itu bisa berhasil menurunkan berat badan Dan mentransformasikan tubuh kalian Jadi kayak body goal yang kalian bener-bener idam-idamkan Secara mandiri dari kalian di rumah Dengan kalian cuma nonton video aku Aku bener-bener tersentuh banget Kayak bener-bener oh my god Dan ini adalah salah satu hal yang bikin aku keep going Keep maju dan keep ingin bikin konten terus untuk kalian Dan berkat ribu-ribu bahkan puluhan ribu orang yang berhasil sukses diet ini Akhirnya aku terinspirasi juga untuk bikin buku Kalo kalian ingin cek buku aku Kalian bisa liat di deskripsi box Ada linknya disitu Jadi di dalam buku ini Ini tuh berisi 400 halaman Full color gitu Full ilustrasi bergambar Pokoknya banyak banget gambarnya Yang intinya di dalam buku ini Aku bener-bener memecah mitos-mitos diet yang gak masuk akal Dan aku membedah bener-bener tips rahasia Dan strategi diet Yang bisa dibilang belum banyak dibedah sama orang di Indonesia Dan aku bener-bener menumpahkan semuanya di dalam buku itu Jadi make sure buat cek linknya di deskripsi box sebelum kehabisan guys Hai kenalin nama aku Pinky Umur aku 24 tahun Dan tinggi badan aku 168 cm Dan berat badan terbesar aku yaitu di angka 98 kg Dan pada saat itu aku mengalami obesitas Yang sampai akhirnya Aku dirawat pertama kali Karena obesitas Yang tadinya itu Diagnose awal itu adalah paru-paru basah Tapi ternyata pas dirongsen Dan di cek lagi sama dokter Ternyata di dinding paru-paru aku itu Ada lemak Penumpukan lemak yang bikin Aku tuh sesak napas pada saat itu Hal yang membuat aku ngelakuin diet saat itu Karena aku bener-bener Gak ada obat yang bisa nyembuhin Selain aku nurunin berat badan Jadi aku memutuskan diet Bukan karena apapun Tapi karena aku sakit Dan aku mulai ngerasa Kalau bukan diri aku sendiri Yang bener-bener nyembuhin Nurunin berat badan Gak ada obat diet apapun Yang bisa nurunin berat badan saat itu Dan perasaan aku saat di berat badan itu Awalnya tuh fine-fine aja Aku ngerasa yaudahlah Mungkin emang ini Yang dikasih Tuhan ke aku Kalau misalkan aku berat badannya segini Aku harus terima aja kayak gitu Tapi makin kesini aku ngerasa Aku tuh sering sakit-sakitan Sampai akhirnya aku masuk rumah sakit Karena obesitas Dan dokter bilang Gak ada obat apapun Yang bisa nyembuhin kamu Selain diri kamu sendiri Nurunin berat badan Sampai disitu Pukulan terbesar aku Akhirnya aku ngelakuin diet Dan berat badan aku sekarang 58 kilo Dan perasaan aku seneng banget Karena di luar dari bentuk fisik yang berubah Yang penting itu adalah Kesehatan aku juga berubah Karena aku semakin kesini Makin ngerasa fit Makin ngerasa sehat aja Dan keluhan-keluhan yang aku rasain Saat berat badan di 98 kilo itu udah gak ada Jadi apa yang diomongin dokter Kalau misalkan berat badan aku tuh Ngaruh ke metabolisme tubuh aku Yang kayak hormon aku juga bakal berubah Kalau berat badan aku stabil Itu bener banget Jadi aku seneng banget Jadi aku pernah ngerasain Atau nyobain Yang namanya diet-diet ekstrim Yang makannya itu cuma roti Yang makannya itu cuma apel Gak ada nutrisi yang full Satu hari Itu aku ngerasa lemes Terus Dan saat aku cheating Itu bener-bener aku ngeluapin Makanan Atau kayak balas dendam gitu Dan yang akhirnya Berat badan aku naik lagi Tulunnya sih sedikit Kayak 1-2 kilo Naiknya sampai 6 kilo Dan aku Itu yang memacu berat badan aku Naik-naik-naik Terus salah diet Jadi first impression aku Ketemu akunnya Kayulia itu Aku seneng banget Karena ini akun yang bener-bener real Ngebahas tentang diet Bener-bener gak zong Isinya tuh step by step Diajarin Dan masuk banget ke logika Kalau diet itu dari mana Kemana pun itu Ujung-ujungnya Yaitu defisit kalori Kenapa? Dia tuh ngejelasin bener-bener Kalori yang masuk Kalau sama dengan kalori yang keluar Menurut aku itu real Kita gak harus ngegunain barang Atau bahan-bahan apapun Yang masuk ke barang kita Kita cuma cukup Maintains makanan kita Kayak Apa aja yang kita makan Cuma cukup itu Gak kita harus Pake inilah Biar kurus Pake Olive oil Biar kurus Pake cuka apple Biar kurus Enggak Dan gak cuma itu Kayulia juga Sering banget Ngebahas Apa aja Yang Bener-bener Yang menurut kita tuh Oh mungkin ini bener kali ya Diet ini Tapi dia tuh bener-bener Ngebahas dari sisi kesehatannya Karena Kayulia juga Ngejelasin di Youtube media Gak cuman asal ngejelasin Yang aku tau Karena Kayulia sering banget Baca buku Dan bahkan Dia kasih sumber-sumber Dapet dari mana Informasi yang disampaikan ke kita Dan itu Bener-bener Ngena Buat kita yang males baca Kalau liat Youtube-nya Kayulia Itu bener-bener Dirangkum semua Untuk perasaan aku Yang ngebedain Diet ekstrim Sama diet yang dikasih tau Sama Kayulia Itu jauh berbeda Diet ekstrim tuh Kita harus ngegunain sesuatu Biar kita kurus Biar kita Berat-berat turun Dan itu juga Belum tentu bener Tapi Kalau Kayulia Yang jelasin Atau Kayulia kasih tau Step by stepnya Itu bener-bener real Dan yang apa aja Yang aku rasain Kalau dulu Aku diet ekstrim itu Bener-bener Ngerasa kelaparan Kalau dietnya Kayulia Aku bener-bener Ngerasa kekenyangan Sampai kekenyangan Tapi aku bener-bener Kontrol kalori harian aku Aku gak ngurangin makan Aku cuma ganti Bahan makanannya Dan Aku ngerasa Ini bener-bener Diet yang Enak dijalanin Untuk jangka Waktu yang panjang Bahkan sampai sekarang pun Aku udah gak diet Tapi aku tetep Ngejalanin Pola diet Yang biasa Aku jalanin Saat pertama kali Aku ngelakuin diet Jadi kalau ditanya aku Diet sampai sekarang Aku udah gak diet Tapi bener-bener Kebawa ke Kehidupan aku yang sekarang Kalau ditanya Apa yang ingin disampaikan Untuk diri aku sendiri Aku terima kasih banget Sama badan aku Yang udah mau Ikutin Atau ngertiin Saat ngejalanin diet Yang Meski nolak Kayak Aduh gak mau Males Tapi tetep harus Ngejalanin Sampai ke titik ini Dan aku Seneng Karena aku udah ada Di titik ini Aku bisa sembuh Dari obesitas Aku seneng Dan Aku juga berterima kasih Banget sama Kak Yulia Yang udah Nge-share Semua ilmunya Atau semua yang Ia tau Yang Yang Kak Yulia tau Kak Yulia share Dan penyampaiannya Juga enak Yang gak Bertele-tele Tapi Pas nyampe Pesannya ke aku Mungkin ke orang lain Juga begitu Ngerasanya Yang Video Semua videonya Itu bener-bener Mengedukasi Buat kita Yang ngelakuin diet Aku yang tadinya Gak ngerti Tentang diet Aku yang tadinya Gak tau apa-apa Tentang diet Sampai sekarang Aku ngerti Dan Itu semua juga Aku belajar Hampir dari semua Videonya Dari Kak Yulia Bahkan Suplemen-suplemen Yang Kak Yulia Bahas di Di Youtube-nya Itu sampe Aku juga liat Oh ini oke Bisa dipake Atau gak Kalo misalkan Aku gak pake Ada gak penggantinya Kayak gitu Sampe Bisa belajar Dari situ Aku terima kasih Banyak banget Sama Kak Yulia Udah ngebantu Banget Aku sampe Keberat badan Yang sekarang Tanpa Kak Yulia Sadari Mungkin udah Banyak banget Yang terbantu Dan Untuk kalian Yang lagi ngelakuin Diet Aku Cuman saranin Ke kalian Please Jangan Ngurangin makan Tapi ganti aja Makanannya Karena diet itu Gak ngurangin makan Diet itu Gak kelaparan Kalo kalian Ngerasa Diet kamu Kalian tuh Udah ngerasa Gak nyaman Atau mulai kelaparan Atau mulai lemes Please stop Karena mungkin Diet kamu Terlalu dikoreksi lagi Apa yang kurang Jangan dilanjutin Kalo ngerasa Diet kamu Udah bener-bener Bikin badan kamu Lemes Sakit Udah please stop Karena aku udah pernah Ngerasain Dan buat kalian Yang lagi ngejalanin Diet Terus Stuck Di berat badan Itu aja Please Tetep jalanin Aku mohon banget Kalian Jangan pernah dengerin Kata orang Kalo kalian lagi Diet Kalian jalanin aja Jangan dengerin Kalo kalian tuh Gak bisa Turun berat badan Gak bisa Kalian pasti bisa Aku juga bisa Kalian pasti bisa Jadi tetep semangat ya Hai Pinky Singkat cerita Aku mau bilang Makasih banyak sama kamu Karena jujur Aku tuh sebenernya Baru ngeh Tentang kamu itu Adalah ketika kamu Di interview Sama salah satu Youtuber di Indonesia juga Dan kamu mention Nama aku disitu Dan banyak orang Yang langsung kirim DM ke aku Tentang Kalian lihat deh video ini Pinky mention kakak Di video ini Wah itu yang DM aku Banyak banget Terus aku kayak Wait wait Ini video apa Dan pas aku cek Ternyata kamu mention Nama aku disitu Dan aku bener-bener Jujur Pinky Aku terharu banget Aku kayak Oh my god aku sampe merinding Dan aku gak nyangka Kayak tips aku Yang selama ini Aku share di Youtube Bisa mentransformasi Kamu yang luar biasa Menginspirasi Banyak banget orang Ini bener-bener Big change juga Buat motivasi aku So thank you Buat video kamu kali ini Dan untuk kalian semua Yang sedang nonton video ini Kalau kalian punya juga Cerita yang menginspirasi Baik itu tentang diet Tentang tubuh Tentang psikologi Ataupun body shaming Kesehatan Apapun itu yang masih Berhubungan dengan Tubuh dan sepaket-paketnya Kamu bisa komen di bawah ini Dan kasih tau aku Biar aku sama tim aku Nanti kita akan menghubungi kalian Dan kita akan Menginterview kalian Dan kita akan Mengemas cerita kalian Menjadi video seperti ini Dan jangan lupa Untuk cek buku aku Karena buku aku Bakalan cepet Sold out Oke guys Thank you about video Kayak lagi ini I love you guys So much Bye bye Sub indo by broth3rmax